Pesawat ulang Alignasa telah menemukan sebuah jembatan purba sepanjang 30 km yang menghubungkan negara India dan Sri Lanka. Jembatan ini biasa disebut dengan Jembatan Adam. Jembatan ini diperkirakan telah berumur 1.750.000 tahun. Masyarakat India percaya bahwa jembatan ini dibangun oleh Sri Ramayana sesuai yang tercarat dalam kitab kuno. Maka inilah misteri Jembatan Adam bawah laut India. Apakah benar ini jembatan yang dibangun oleh Ramayana? Ataukah ini dibangun oleh Nabi Adam? Yuk tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya silahkan subscribe dulu untuk berlangganan video di channel ini secara gratis. Dan jangan lupa jempolnya ya guys. Jembatan purba misterius sepanjang 18 mil atau 30 km yang menghubungkan pulau Manar, Sri Lanka dan pulau Pamban, India. Jembatan Adam ini sangat mudah terlihat dari atas permukaan air laut karena letaknya yang tidak terlalu dalam yaitu hanya tergendang sedalam kira-kira 1,2 meter jika air laut sedang surut. Status dari jembatan ini masih merupakan misteri hingga saat ini. Dan menurut tafsiran para ahli, diperkirakan jembatan Adam erat kaitannya dengan wira cerita terkenal India, Ramayana. Departemen Arkeologi Sri Lanka telah mengeluarkan suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa usia jembatan Adam ini mungkin berkisar di antara 1 juta hingga 2 juta tahun. Namun apakah jembatan ini benar-benar terbentuk secara alami ataukah merupakan suatu mahakarya manusia? Hal itu belum bisa mereka terangkan. Menurut wira cerita Ramayana, jembatan ini dibangun oleh pasukan manusia monyet atau wanara di bawah pengawasan Rama. Dan dalam pewayangan Jawa disebut Situ Banda atau Situ Banda Layu. Maksud dari pembangunannya sendiri, Iyana sebagai tempat penyeberangan menuju kerajaan Alengka dalam misi untuk menyelamatkan Dewi Sinta. Dimana pada saat itu, Dewi Sinta sedang berada dalam masa penculikannya oleh raja kerajaan Alengka, yaitu Rahwana. Sementara nama jembatan Adam adalah nama yang diberikan oleh penemu peta dari Inggris. Pembuat peta tersebut merujuk kepada legenda Islam yang dimana Nabi Adam telah membangun jembatan ini untuk bisa menaiki hingga sampai ke puncak Gunung Adam yang berada di daerah Sri Lanka. Dalam ceritanya, Nabi Adam telah melakukan berdiri dengan satu kaki untuk memohon ampun dan bertobat selama seribu tahun lamanya. Sampai saat ini, di gunung tersebut masih ada jejak kaki yang mempunyai panjang 1,8 meter. Sudah banyak yang memperkirakan kalau itu adalah jejak kaki Nabi Adam alaihissalam. Salah satu teori menyebutkan, jika jembatan ini merupakan hasil proses alami sedimentasi hingga membentuk pemisah. Sementara teori yang lain menunjukkan bahwa jembatan ini mungkin hanya merupakan garis pantai tua yang menyedatkan bahwa kedua daratan, India dan Sri Lanka, pernah terhubung. Dari bentuk dan komposisi jembatan misterius ini, para anji menyimpulkan bahwa jembatan ini dibuat oleh manusia dan bukan terjadi karena sebab alam. Legenda dan juga arkeologi menunjukkan bahwa manusia sudah mendiami Sri Lanka sejak 1.750.000 tahun yang lalu, sama dengan perkiraan umur jembatan ini. Nah, itulah misteri jembatan Adam India yang masih menjadi perdebatan hingga kini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.